Berita artis terbaru hari ini, banyak warganet menyayangkan perceraian Desta Mahendra dan Natasha Rizky, karena keduanya sudah menjalin rumah tangga selama 10 tahun dan dikaruniai tiga anak. Begitu juga Tati, tetangga dari Desta Mahendra dan Natasha Rizky. Tribun News berkesempatan mewawancarai Tati yaitu tetangga dari rumah Desta dan Natasha yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tati sangat menyayangkan rumah tangga sang artis yang kini kandas setelah 10 tahun menikah. Sayang banget, keduanya memutuskan bercerai. Ujar Tati, Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023. Padahal Tati menilai Natasha Rizky merupakan sosok wanita yang salihah. Bahkan kebersamaan Desta dan Natasha dianggap cocok. Kalau dilihat Natasha-nya juga wanita solehah banget ya. Ya sayang banget kalau sampai pisah. Cocok sebenarnya, beber Tati. Tati juga mengungkapkan keseharian Desta dan Natasha Selema tinggal di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kalau itu enggak. Menyapa tetangga, cuma paling pembantunya aja suka bawa anak kecil. Itu juga jarang. Enggak. Enggak pernah keluar. Biasa. Walaupun lebaran juga enggak pernah. Terang Tati. Kalau Desta sama Natasya-nya enggak pernah. Bebernya. Sebagai informasi, Deddy Mahendra Desta dan Natasha Rizky menikah pada 2013. Dari pernikahannya Desta dan Natasha dikaruniai tiga orang anak bernama Megumi Arauda Sachi, Miguel Arausha Janit, dan Mishah Araufa Nacma hingga akhirnya Desta Mahendra mengajukan permohonan talak cerai kepada istrinya itu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei tahun 2023. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.